Selamat datang di Wibu Center. Kita masih membahas komik tentang pahlawan jamur. Cerita sebelumnya, Wazi berhasil menaikkan levelnya. Sekarang level Wazi adalah 15. Wazi menanyai sistem tentang jalur evolusi. Dan Wazi diberikan jalur evolusi jika ia membayar 200 koin emas. Kan Wazi tidak punya koin emas sama sekali ya. Ia pun diberi misi tingkat sedang yaitu pergi ke kerajaan jamur yang berjarak 400 km dari Greson Bay. Ini sangat jauh bagi Wazi. Tapi mau tidak mau Wazi harus melakukannya. Dan misi perjalanan ke kerajaan jamur pun dimulai. Cerita pun berlanjut. Pada video ini, cerita diawali dengan Pigi dan Wazi yang sudah sampai di area batu pohon. Itu sekitar 20 km dari Greson Bay. Tampak Pigi dan Wazi sudah kelelahan. Ia sedang beristirahat di samping batu pohon. Aku tidak bisa berjalan lagi. Ini terlalu melelahkan untuk terus berjalan. Ucap Wazi lemas. Kekuatan SP mereka berdua tidaklah cukup untuk perjalanan lebih dari 20 km. Dari jarak itu mereka harus istirahat. Sepertinya ini memang misi yang sulit bagi Wazi. Padahal ini misi sedang. Tapi susahnya seperti tidak mungkin untuk diselesaikan. Di ucap Wazi. Kau tidak dapat membatalkan misi setelah kau memulainya. Jadi semoga berhasil. Mungkin kau bisa memikirkan cara lain untuk sampai ke sana. Notifikasi sistem muncul memberi saran. Di beri saran itu Wazi pun bertanya. Apa kau punya saran bagaimana caranya? Tanya Wazi. Kau tidak akan mendapatkan petunjuk apapun kecuali kau membayar dengan koin emas. Sistem menjawab. Wazi pun mendengar penjelasan sistem. Nih sistem benar-benar mata duitan. Kumam Wazi. Tiba-tiba dua bayangan muncul di harapan Wazi. Dan duar. Sesuatu telah jatuh di taman pohon batu. Apa yang terjadi? Wazi dan Bini penasaran. Dan dua orang player muncul. Itu si penyihir yang sebelumnya ditemui Wazi di desa pemula. Dan satu lagi player botak yang menggunakan crystal staff. Wazi pun menggunakan skill penilaian. Clash match level 28. Clash match level 36. Si botak match. Wazi pun panik. Keringat dinginnya keluar. Kali ini si match sudah naik level. Cukup tinggi dari Wazi yang sekarang cuma level 15. Apalagi ia ditemani match level 36. Ini sungguh sial. Ucap Wazi. Dan mereka berdua tampak berjalan ke arah Wazi. Wazi dan Piggy jadi bingung. Mau melakukan apa sekarang? Tiba-tiba Piggy melompat. Ia berdiri di depan Wazi. Dan mencoba untuk menghadang dua mage itu. Piggy kembali kesini. Kok bisa mati? Pinta Wazi ketakutan. Dan buk. Piggy ditendang. Oleh mage berkerudung. Piggy pun terpental jauh. Ia pun pingsan. Wazi mematung. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi setelah dua mage itu berada di sampingnya. Ia seolah-olah siap untuk dibunuh. Ia tak bisa berbuat apapun. Hahaha. Akhirnya aku menemukannya. Telur burung badai api. Ini telur untuk perubahan klasku. Ucap mage botak dengan nada senang. Ia pun mengambil satu telur burung badai api. Dan membawanya sebagai item quest. Tapi disini Wazi benar-benar takut. Ia mengira dua mage itu akan mengkillnya. Karena ketakutannya. Wazi sepontan mengeluarkan skill spor explosion. Boom. Dua mage itu pun terserang polusi spora jamur Wazi. Si botak merasa terganggu dengan asap itu. Dan si mage berkerudung jadi mengingat. Kalau dia pernah bertemu dengan jamur yang sama di desa pemula. Piggy yang sudah sadar berlari kencang ke arah dua mage itu. Dan barbarus. Charge. Skill piggy aktif. Tapi si mage bontak menggunakan skill menghilang. Piggy pun palik karena tiba-tiba targetnya menghilang. Dan boom. Piggy menabrak batu besar. Ia langsung terlempar ke arah sarang burung badai api. Ia pun pingsan bersama dua telur burung badai api. Krak 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 krak. Suara batu bergerak. Tampak akar yang melilit batu bergerak. Ternyata batu pohon itu monster. Dua mage itu tampak kaget. Mereka baru menyadari ada monster seperti itu. Dan batu pohon itu pun memutar tubuhnya. Dan batu yang ia bawa pun berputar-putar secara kencang. Putaran batu itu hampir mengenai dua mage itu. Dan juga Wazi. Mereka tampak panik dengan monster batu pohon ini. Wazi pun menghindari putaran batu itu. Ia langsung menggunakan mushroom bass. Untuk melompat ke arah sarang burung bersama Piggy yang sedang pingsan. Batu pohon ini berputar sangat kencang. Sampai-sampai menabrak batu pohon yang lain. Dan pohon yang lain tampak melakukan hal yang sama. Berputar-putar sambil membawa batu. Dan terjadi efek saling membentur. Sehingga membuat semua pohon batu yang ada disitu berputar-putar dengan batu yang keras. Mage botak langsung menggunakan skill flicker dan magic shield untuk menghindari benturan batu. Mage berkurudung pun melakukan hal yang sama. Dan disitu ada juga monster tikus biru yang berlali menghindari putaran batu. Akan tetapi jerot. Langsung kena. Tahu gejerot. Pohon batu itu pun langsung berhenti berputar. Dan mengikat tikus biru yang kemudian diserap oleh pohon batu. Dan setelah mendapatkan mangsa, semua pohon batu berhenti berputar. Wazi terkaget-kaget menyaksikan kengerian pohon batu mencari makan. Tiba-tiba Wazi sadar dengan keberadaan dua mage tadi. Mereka berdua sangat marah sambil menghadap ke arah Wazi. Kurang ajar. Ucap mage botak marah. Kok bangke? Si mage berkurudung pun marah. Mereka berdua tampak bebak belur menahan serangan pohon batu. Wazi langsung panik. Ia melihat dua mage itu akan mengeluarkan skillnya. Untuk mengkill si kampret jamur Wazi. Sebelum skill itu dilempar. Tiba-tiba ada suara elang yang menggema. Dan bayangan burung yang sangat besar. Sialan. Kenapa elang badai apinya sudah datang? Ucap mage botak kesal. Dan kemudian elang besar terbang dengan kecepatan tinggi ke arah dua mage itu. Dan BOOM! Serangannya begitu dasyat. Sampai lingkungan sekitarnya bergetar. Tapi dua mage itu menahan serangan burung besar itu dengan skill Frost Wall. KAAA! Teriakan burung besar itu menampakkan diri. Wazi langsung menggunakan skill penilaian. Elang badai api level 47. Penilaian gagal. Level terlalu rendah. Paman! Isi manamu dengan potion mana? Aku akan menahan serangan burung itu. Teriak mage berkerudung kepada mage botak. Aku akan menyerangnya dengan jurus pamukasku. Ucap mage botak. Di tengah obrolan mereka. Burung badai api malah menyambar mage berkerudung. Dengan sangat cepat. Sampai-sampai dua mage itu tidak sadar kalau sedang diserang. Apa? Mage botak terkaget-kaget melihat mage berkerudung. K.O. Dengan kondisi setengah badannya hilang. Ia pun ambruk. Ah! Kurang ajar! Ucap mage botak. Ternyata burung api menyantap setengah dari tubuh mage kerudung. Kemudian ia melirik dengan tatapan tajam kepada mage botak. Seolah-olah berkata. Ini giliranmu coy. Melihat itu mage botak langsung mengambil mana potion dari penyimpanannya. Tapi burung api tidak mau menunggu. Ia langsung mengejar si mage botak. Sini kau! Akanku bunuh kau sekarang! Ucap mage botak. Burung api pun menggunakan cakarnya untuk menyerang. Akan tetapi ia langsung berhenti. Berhenti! Atau telurmu akanku pecahkan! Burung api mendadak langsung berhenti. Mendapatkan ancaman dari mage botak. Dan humpasan anginnya begitu kencang. Sampai pakaian dari mage botak koyak dan terlepas. Menisakan celana dalamnya saja. Hahaha! Kenapa kau berhenti bodoh? Apa kau takut jika telurmu akan menjadikan telur dadar? Ancam mage botak. Kek! 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 Burung api tidak berkutik mendapatkan ancaman dari mage botak. Ia diam tak berbuat apa-apa. Dan tiba-tiba... Thunderbolt! Si mage malah menggunakan skillnya. Cetur! Thunderbolt tepat mengenai burung api. Burung api kesakitan. Ia tidak berdaya. Apalagi ia terkena buff, paralis, atau lumpuh. Yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Kau burung yang bodoh. Kau kira aku akan menghancurkan telur berharga ini? Aku kesini jauh-jauh untuk item ini. Dasar bodoh. Ini item yang sangat penting untuk perubahan kelasku. Dan sekarang kau akan menjadi poin XP ku. Matilah! Ucat mage bot sambil menendang-nendang burung api. Burung api pun kesakitan mendapatkan serangan itu. Ya, tampaknya situasinya jadi berbalik ya. Saatnya mengakhiri ini. Ucap mage botak sambil mengambil cairan hijau. Dan dari kotak penyimpanan. Itu adalah sintetik poison. Racun sintetik berlevel 40. Racun yang sangat mematikan. Karena dapat mengurangi pertahanan secara bertahap. Kemudian mage botak memecahkan botol sintetik poison. Ia menjadikan cairan itu menjadi echicle spear. Atau tombak es. Tanpa padang bulu. Mage botak langsung menyerang burung api dengan echicle poison. Dan jelup 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 jelup. Burung api kesakitan. Langsung tergeletak tak berdaya. Karena mendapatkan dua serangan fatal sekaligus. Mage botak tidak berhenti menyerang. Ia pun menyiapkan skill thunderboltnya kembali. Burung jelek! Matilah kau burung jelek! Teriak mage botak penuh kengerian. Petir di atas burung api pun siap menyambar. Jamur wazi yang sendari tadi menggunakan skill kamuflasenya bersembunyi. Dan merasa kasihan kepada burung api. Dan ia tepat berada di belakang si mage botak. Si mage botak ini tidak sadar dengan keberadaan wazi. Dan wazi pun ingin menolong si burung api. Dan kemudian... Mushroom Bass! Buk! Mushroom Bass tepat mengenai bagian leher mage botak. Si mage botak pun terpental karena serangan wazi. Dan telur yang ia pegang pun terlepas dari pegangannya. Dan terlempar. Wazi dengan sigap menangkap telur itu. Hap! Aman! Ucap wazi sambil memegang telur burung api. Melihat telurnya sudah aman, burung badai api langsung menyerang mage botak dengan sayapnya. Burung badai api pun tidak pandang bulu. Ia langsung mengeluarkan skill fire magic infernal pilar. Magic area muncul di bawah mage botak. Dan... Burung badai api pun tidak pandang bulu. Wazi yang melihat hal tersebut jadi ngeri. Kekuatannya sungguh luar biasa. Kekuatan dari seorang ibu yang menolong anak-anaknya. Ini ngeri sekali. Dan tonet-tonet... Burung api naik level firestorm hawk level 48. Kekuatannya... Burung api teriak kencang sampai wilayah sekitar terhempas angin kencang. Wazi pun bertahan di hembusan angin itu. Ia tampak kesulitan. Burung api menatap wazi yang sedang memegang telurnya. Ia menatap seperti seekor elang yang sedang bersiap untuk memangsat target. Wazi tersenyum. Tapi si burung api tampak sinis. Tiba-tiba telurnya pecah. Dan muncul bayi burung badai api. Ia melompat dari cangkangnya. Dan melihat sekitar. Kemudian ia melihat wazi yang tergeletak. Dan si bayi burung pun langsung menganggap wazi adalah orang tuanya. Ya ini karena si burung bayi ini baru lahir terus. Siapa yang dilihat pertama kali ya itu orang tuanya mungkin seperti itu ya. Ibu burung api pun jadi tambah marah. Dan ia pun melotot di wazi. Dengan penuh amarah. Dan seolah-olah berkata. Dan apa yang dilihat pertama kali adalah jamur goblok. Oke dan 48 pun selesai. Oke ya bos terima kasih sekali sudah mendukung saya wibu center. Dan ya mohon maaf ya mungkin belum bisa maksimal setiap hari satu video. Karena memang ini cuacanya gak enak sekali. Jadi saya agak sakit gitu. Ya walaupun gak sakit parah. Tapi ya kena flu kan gak enak sekali ya. Kalau rekaman jadi pilih batok sendiri. Ini aja saya potong-potong ini bagian yang batok kawan. Jadi ya mohon maaf sekali ya. Dan terima kasih semuanya sudah mendukung channel wibu center. Nantikan kembali video-video dari saya. Salam Cus. Salam Cus.